Siapa yang tidak kenal dengan cita rasa khas kaldu, kikil dan kokot olahan makiah? Warung di desa Bicorong, kenyamatan Pakong, Kabupaten Pamengkesan ini terbilang maju. Sudah 33 tahun lamanya eksis tanpa bantuan modal dari pemerintah. Setiap hari, warung makiah tidak pernah sepi dari pengunjung. Mereka datang dari berbagai daerah. Kaldu kikil dan kokot olahan makiah cukup terkenal di Madura. Banyak yang menyempatkan diri untuk mampir dan mencicipinya. Sebab makanan ini sulit ditemukan di restoran besar. Setiap hari, puluhan kilogram kikil dan kokot sapi dihabiskan. Kikil merupakan tulang betis sapi yang di dalamnya terdapat sum-sum dan dikelilingi cabikan-cabikan daging. Sedangkan kokot adalah kaki sapi, makiah mampu menjadikannya nikmat dan membuat pelanggan ketagihan. Membuka usahanya sejak tahun 1987, kini menjadi usaha keluarga yang dikelola secara turun-temurun. Sejatinya, makiah ingin mengembangkan usahanya. Perempuan 51 tahun ini butuh bantuan modal untuk membangun warung agar pelanggannya bisa lebih nyaman. Terlebih sejak 33 tahun yang lalu, belum pernah dapat bantuan usaha dari pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!